Halo Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky. Di video kali ini, gue bakal jelasin nih perbedaan antara subwoofer kolong jok dan juga subwoofer yang ada di bagasi. So, buat kalian para rangers yang bingung yang galau milih subwoofer, ikutin videonya sampai habis, semoga kamu dapat pencerahan. Masang audio mobil itu harus fun nih Rangers, karena semuanya harus sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan budget kalian. Di SM, kita akan ngeramu paketan audio sesuai dengan apa yang kalian mau. Seperti contohnya, pemilihan subwoofer itu harus tergantung dengan apa yang kalian butuhkan nih. Subwoofer kolong jok dan juga subwoofer yang ada di bagasi atau subwoofer pasif, ini punya hasil suara yang berbeda dan juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang kita langsung masuk ngebahas lebih dalam lagi mengenai perbedaannya dari sisi space. Oke, yang pertama yaitu dari sisi space atau ruang. Subwoofer kolong jok ini secara bentuk ruangnya dia kecil. Kita bisa lihat bahwa rata-rata ukuran subwoofer kolong jok itu hanya 8 inch atau 10 inch dengan bentuk yang pipih atau tipis. Makanya nih Rangers, posisi penempatan subwoofer kolong jok ini aman banget bisa dipasang di kolong jok. Walaupun nggak semua mobil bisa dipasangin di kolong jok nih. Hampir semua mobil bisa, tapi sayangnya nggak semua. Misal ya yang gue pernah tahu nih, kayak mobil Honda Jazz. Mobil Honda Jazz nggak ada space untuk naruh subwoofer kolong jok walaupun pakai subwoofer kolong joknya udah yang tipis sekalipun. Karena memang subwoofer kolong jok ini posisinya di kolong jok nggak ngeganggu tempat, makanya banyak banget customer yang lebih milih subwoofer kolong jok. Tetapi, untuk kalian yang ternyata nggak memusingkan masalah space, subwoofer yang ada di bagasi bentukannya akan seperti ini. Ada yang dipasang di box sudut, ada juga yang dipasang dengan box kotak, atau juga dipasang dengan box kosmetik seperti ini. Oke, kalian bisa lihat ya, ini beda banget hasilnya Rangers. Mana yang kalian suka, tergantung sama kalian nih. Kalau gue lihat trennya 10 tahun terakhir ini, rata-rata orang lebih milih yang simple minimalis. Nah, buat kalian yang nggak memusingkan space, gue rekomendasiinnya memang pakai subwoofer di bagasi. Karena memang ruangnya yang besar akan mempengaruhi terhadap hasil suara. Oke, Rangers. Sekarang kita akan ngebahas mengenai hasil suara dari si bass. Tadi kita udah lihat kalau model subwoofer kolong jok tuh tipis, pipih. Sedangkan kalau model subwoofer pasif, itu dia akan lebih lebar, lebih besar. Maka dari ruang boxnya pun akan lebih besar. Nah, dari sisi hasil suaranya pun beda banget Rangers. Dimana subwoofer kolong jok akan ngeluarin suara bass yang lebih tipis-tipis. Jadi kayak dek, dek, dek. Begitu doang tuh Rangers. Kalau kita paksa subwoofer kolong jok untuk ngeluarin bass yang besar, itu suaranya malah akan ngeprek, kayak pecah gitu. Makanya nih nggak bisa dipush, nggak bisa dipaksa. Sedangkan kalau kalian pilih subwoofer yang ada di bagasi, dia tuh punya ruang yang sangat besar. Sesuai dengan cara geraknya subwoofer, dimana dia akan menghentak-hentakan untuk mengeluarkan suara bass, maka dengan ruang yang besar, gemaknya pun akan lebih besar, maka hasil bassnya pun akan besar nih Rangers. Terima kasih telah menonton! Buat kalian yang kepingin suara bassnya itu nggak kentang, nggak nanggung-nanggung, dan pingin bener-bener jedung-jedung-jedung, kalian harus pilih subwoofer yang ada di belakang, biar hasil suara bassnya itu memenuhi ekspektasi kalian. Yang ketiga adalah dari sisi instalasinya. Oke Rangers, kalau kita masang subwoofer di kolong jok, ini pun subwoofer kolong jok ada opsi yang berbeda. Ada yang memang dia pasif, ada juga yang sudah aktif. Kalau kalian masang subwoofer yang kolong jok, biasanya ya, bisa gue bilang sekitar 90% ini sudah aktif, atau built-in amplifier. Makanya ini akan simple banget, kalian nggak perlu nambahin komponen tambahan, yaitu power atau amplifier yang bentukannya kayak gini Rangers. Sedangkan rata-rata ya, kalau pakai subwoofer pasif, kalian pasti akan membutuhkan amplifier. Kalian bisa pakai amplifier yang monoblock, memang ini adalah amplifier yang dibuat khusus untuk angkat subwoofer, atau kalian bisa pakai amplifier yang multi-channel selama what-to-what-nya ketemu nih Rangers. Jadi, yang gue bisa simpulkan dari sisi instalasi ketika kalian pilih subwoofer yang aktif, itu akan lebih simple dan lebih praktis lagi. Oh iya, tadi di depan gue juga lupa nambahin nih, kalau subwoofer yang ditaruh di bagasi, itu juga ada model yang dibahan serep. Jadi, untuk mobil-mobil yang ada ban serepnya, kalian bisa taruh tuh subwoofer aktif di tengahnya. Kayak gini nih hasilnya. Kita akan masuk ke pembahasan nomor empat, yaitu budget. Oke, tadi kalian udah tahu ya, kalau seandainya si subwoofer aktif ini, dia sudah built-in power atau amplifier. Sedangkan kalau subwoofer yang pasif, itu dia belum built-in amplifier atau power. Makanya secara budget, otomatis subwoofer aktif akan lebih murah. Kenapa? Karena modelnya itu sudah dilengkapi dengan amplifier dan juga box-nya ini udah jadi satu. Sedangkan ketika kalian beli subwoofer yang pasif, dia tuh masih polos. Ya kan? Jadi kita butuh bikinin box lagi, terus juga butuh nambahin si power atau amplifier untuk ngedrive power-nya si subwoofer ini. Makanya secara budget akan lebih besar lagi nih, Rangers. Tapi, balik lagi ya, kalau budget itu kan tergantung dengan kantong kalian masing-masing nih. Kalian ingin spending-nya berapa? Karena secara hasil, tadi kalian udah bisa dengar, kalau yang suka bass-nya gede, pakai subwoofer aktif kolong jok, biasanya tuh akan kurang kena. Tapi buat kalian nih, yang nggak butuh bass terlalu gede kok, yang penting ada suara deng-deng-deng. Bahkan, ada beberapa customer gue nih, yang awalnya cukup, apa ya, negatif gitu, cukup pesimis sama hasil dari subwoofer kolong jok. Once dia ngedengerin, oh ternyata hasilnya lumayan ya, dia malah happy gitu. Oke, Rangers, kita udah ada di akhir video, dimana tadi gue udah ngejelasin 4 sisi yang bisa kalian pertimbangkan ketika memilih subwoofer kolong jok atau subwoofer yang ada di bagasi atau subwoofer pasif. Dimana disitu ada sisi ruang, kemudian juga ada sisi hasil suara, yang ketiga ada dari sisi instalasi, dan juga kita lihat dari sisi budget. At the end of the day, mana yang terbaik? Jawabannya ada di kamu semua Rangers, bukan ada di gue. Karena gue percaya audio itu sifatnya personal. Setiap individu itu punya keinginannya masing-masing, dan juga punya bayangan berapa budget yang akan dia keluarkan. So, Rangers, buat kalian nih, yang ternyata udah menemukan jawabannya di sini, please isi kolom komentar di bawah. Gue penasaran. Kalian pilih subwoofer yang di kolom jok atau subwoofer yang di bagasi belakang. Oke, Rangers, buat kalian yang ingin pasang audio, tanya-tanya subwoofer, ataupun paketan yang full, kalian bisa kontak tim Sales SM, nomernya ada di sini. Kalian juga bisa langsung kunjungin workshopnya SM. Di sini kita ada demo yang bisa kalian nikmatin. Kebanyakan sih masih demo speaker ya, tapi ke depannya insya Allah kita bakal nambahin demo subwoofer. Ini kalian bisa datang ke cabang Kelapa Gading, Bekasi, Tanggrang, dan juga di Surabaya. Oke, sekian video kali ini. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan aktifkan tombol lonceng biar setiap kali ada video baru dari kita kalian terus update. Gue pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!